Asa Nia Ramadhani Ardi Bakri bisa rehabilitasi usai terjerat narkoba. Kartonius Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 pukul 7.16 waktu Indonesia Barat. Pengacara menyebut Nia Ramadhani dan Ardi Bakri merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Pengacara mengajukan permohonan rehabilitasi bagi Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakri. Permohonan untuk rehabilitasi ini disebut telah disiapkan. Pengacara mengaku dalam waktu dekat ini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri akan menjalani asesmen. Dalam hal ini insya Allah kami juga sudah mempersiapkan permohonan untuk mengajukan rehabilitasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini asesmen dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, ungkap pengacara Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, Waode Nur Zainab, kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jumat tanggal 9 Juli 2021. Sebagai korban, anak dan menantu dari Abu Rizal Bakri ini dikatakan Waode berhak mendapat pelayanan rehabilitasi. Menurut Waode hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu pasal 54 kalau tidak salah, bahwa justru rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban. Ingat ya karena ini korban, harus diberikan pengobatan medis gitu ya, sambungnya. Dan tentunya ini ada treatment-treatment sehingga beliau berdua dan siapapun juga penyalahguna ini bisa kembali ke masyarakat, ujar Waode. Lebih lanjut, Waode mengatakan bahwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri saat ini tengah mengalami cobaan. Di sisi lain, Waode juga menyatakan mendukung upaya penegakan hukum kepolisian dalam memberantas narkoba. Jadi mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat ini adalah cobaan betul, siapapun bisa mengalami ini, kita harus kasih dukungan, kepada polisi untuk memberantas narkoba, katanya.